Intro Baik, pada bab ini kita akan membahas tentang IoT EndNote Pembahasan mencangkup tentang arsitektur umum IoT Kemudian akan dibahas tentang EndNote Dan ketiga adalah standarisasi yang dipakai dalam komunikasi IoT Arsitektur IoT dapat digambarkan seperti pada gambar berikut ini Jadi di bagian objek kita bisa melihat berbagai interface antara objek dengan EndNote Seperti contohnya adalah deteksi sinyal kesehatan melalui jam Kemudian interface dengan lampu yang bisa dikontrol Baik kecerahannya, mati hidup, atau sensor yang sense suhu, humidity, dan lainnya Sensor-sensor ini terhubung dengan objek yang akan dihubungkan dengan IoT Nah, IoT yang berhubungan dengan objek-objek ini kita sebut dengan EndNote EndNote jumlahnya cukup besar, cukup banyak dalam satu sistem Dan dia memiliki dua alternatif komunikasi Komunikasi jarak pendek untuk menghubungkan antara EndNote yang ada Dan juga ada komunikasi yang long range berhubungan dengan gateway Sehingga dapat terhubung dengan internet Hubungan yang dekat Biasanya dengan mempertimbangkan power consumption Karena biasanya EndNote ini dideploy dalam jumlah yang banyak Dan sumber daya yang jauh dari sumber daya listrik Sehingga bisa menggunakan baterai Atau renewable energy seperti energy harvesting dari RF Ataupun solar cell Komunikasi seperti Zigbee Bluetooth Ini ada contoh-contoh yang short range communication Kemudian ada juga komunikasi yang jarak jauh Seperti LP1, Low Power 1 Dan beberapa standar komunikasi lainnya 4G menggunakan NB IoT Dia itu diselipkan di komunikasi 4G sekarang Kalau 4G yang sudah dipakai itu kan broadband Jadi dia speednya tinggi Dan harga per bulannya itu mahal Sementara ada komunikasi lainnya Yang sifatnya itu Dia tidak broadband Jadi dia komunikasinya Seperti IoT lainnya Yaitu bitrate-nya rendah Dan periodik Sifatnya burst Itu biayanya lebih murah Nah itu Biasanya sebutnya NB IoT NB IoT memiliki base station Atau pemancar yang sama Sebenarnya dengan 4G Hanya ditumpangkan saja disitu Costnya juga jauh lebih rendah Mungkin di bawah 7.000 perak per bulan Untuk NB IoT Kemudian ada juga Yang long range untuk IoT ini Kita kenal dengan LP1 Low Power Wireless Access Network Nah ini Sebagai contoh LORA Mungkin pernah dengar LORA LORA juga komunikasinya Tidak begitu cepat Tapi bisa long range Bahkan bisa diklaim sampai 20 km Sementara kalau base station yang 4G Atau 3G Yang sudah sering lihat Itu hanya 3 km Untuk jangkauan yang luas Dia harus memiliki beberapa pemancar Sementara kalau LORA LORA Dia bisa jaraknya jauh Saat ini sudah banyak Dijual base station Yang independen Daripada LORA itu sendiri Jadi saudara bisa Tidak memerlukan operator Kayak Telkomsel Saudara pasang saja Di rumah saudara Pemancar LORA Tersebut dengan LORA Gateway Kemudian saudara connect ke internet Kemudian saudara beli LORA modemnya Saudara bisa komunikasi Sampai 20 km Theoretically nya Tapi pada kenyataannya Kalau dari eksperimen saya Itu mungkin hanya sekitar 3 km Atau 1 km Kecuali saudara mungkin Mengatur Antena Power Sehingga dia bisa mencapai 7 km Ataupun lebih Nah ini alternatif kedua Yaitu LORA LORA ini jadi independen Kita yang jadi operator Kita yang masang Kita beli modemnya Kita bisa connect Kayak saudara beli wifi Access point Kemudian saudara beli modem wifi Saya bisa connect Saat ini sudah ada Beberapa perusahaan Yang invest di LORA base station Tapi belum coverage nya Belum besar Nah kalau yang Tadi yang NBOT Itu operatornya adalah Operator existing Seperti telekomsel Aksiata Dan lain sebagainya Sementara Kalau independen Kita gak bisa Gitu ya Karena dia bekerja Di frekuensi yang Berbayar Kalau yang NBOT Dia bekerja Di frekuensi seluler Tapi kalau LORA LORA itu bekerja Di free license Sama seperti wifi Jadi saudara bisa saja Pasang sendiri Tidak perlu Bayar spektrum Frekuensi Kemudian ada satu lagi Yang sering Digunakan juga Yaitu Sigfox Sigfox Ini antara LORA Dengan NBOT Ya mungkin saudara Pernah dengar juga Ya sebenarnya Ya pemilik perusahaan ini Ya alumni kita juga Ya alumni informatika Jadi Untuk Indonesia Jadi dia Sudah menyediakan Bay station Ya mirip seperti LORA Jadi dia bisa Puluhan kilometer Ya Cuma bitrate-nya rendah sekali Ya Dia hanya hitung Misalnya per hari itu Hanya berapa byte Saudara boleh kirim Ya Ini penggunaannya Untuk hal-hal Seperti monitoring Seperti Meter listrik Meter air Ataupun suhu Jadi dia kecepatannya Rendah sekali Jadi kita bayarnya itu Mungkin sebulan Hanya dua ribu rupiah Ya Tapi kita bisa Ngambil data Yang tidak Dynamically berubah Ya Nah itu yang Untuk Yang sig fog Ya Nah ini contoh Beberapa LP1 Ya Low power Wireless access Biasanya dia Long range Ya Kemudian dari situ Mereka biasanya untuk Long range ini Menyediakan gateway Nah dari gateway Untuk ke cloud Ini bisa menggunakan Sistem internet biasa Baik itu kabel ethernet Atau wireless wifi Atau yang lain Seluler dan sebagainya Kemudian di cloud Masuk ke cloud Di cloud Nanti akan Data-data tersebut Ditaruh di server Kemudian kita bisa Melakukan data Analitik Ya Nah ini mirip Seperti yang AWS Atau microsoft Kita bisa melakukan Data analitik Di sini Nah Untuk sensor Sendiri Saudara mungkin Sudah sedikit Mengetahui Dengan projek-projek Yang saudara buat Ya Kita bisa On-off sifatnya Yang sederhana Digital 01 Seperti menghidupkan lampu Mematikan lampu Ya Atau sifatnya Sebenarnya dia analog Tetapi Saudara sudah bisa langsung Baca Dari komunikasi Yang ada di note tersebut Ya Seperti Ada komunikasi Yang disebut dengan I2C Yang itu adalah Port digital Dan HPI Nanti kita akan Dari lebih detail Daripada end note Ini sendiri Kira-kira sampai sini Ada pertanyaan Baik kalau tidak ada Saya lanjutkan Ya Jadi di Arsitektur sendiri Ya Tujuannya adalah Untuk Dia memiliki Kemampuan Ya untuk Menghubungkan Dengan objek-objek IOT Tentu Tentu dengan Memanfaatkan Banyaknya End note IOT End device Kemudian juga Dikonsentrasi Di gateway Atau terkadang orang menyebutnya juga Gateway ini sebagai Concentrator Jadi datanya Jadi datanya tidak langsung Dari end note Langsung ke internet Karena kalau dari end note Langsung ke internet Biasanya jaraknya terlalu jauh Makanya dari end note Ke concentrator Atau gateway dulu Ya Kemudian kita membuat Layer architecture Yang fleksibel Sehingga dia bisa dapat Dikembangkan Bisa scalable Ya Hanya kita perlu Perhatikan bahwa Di end note Datanya mungkin Tidak banyak Ya Kalau kita lihat Di end note Mungkin Datanya hanya Beberapa byte Per hari Ya Tapi karena jumlah Device-nya itu Banyak Ya Otomatis Nanti Data yang ada Di gateway Itu juga akan Jadi besar Ya Bitrate-nya juga akan Lebih tinggi Dan kita mempertahankan Data itu Sekecil mungkin Ya Supaya juga Power consumption Daripada Modul IoT itu Rendah Ya Jadi kalau saudara Lihat dari Power consumption Dari sebuah Modul IoT Itu yang terbanyak Itu adalah Ketika transmisi Ya Transmisi data itu Mengkonsumsi Daya yang paling besar Jadi sedapet mungkin Kalau sudah membuat Modul IoT Dia bisa Masuk ke stage Slip Jadi kalau tidak Digunakan Dia diharapkan Untuk mati Gitu ya Tidak Mentransmisikan data Ini bisa sudah Lakukan dengan Apakah itu nanti Melakukan scheduling Ya Di Waktu-waktu tertentu Saja dia melakukan Transmisi Ya Itu bisa kita Atur Ya Sampai sini ada pertanyaan Ini kemarin Nah ini kemarin Dari segi Arsia Tektor Saya rasa sudah Bahas juga Kemarin ya Pak Nana juga Sudah bahas Bahwa kita ada Di perception layer Kita lihat Yang mudahnya Kita lihat Di tiga Besar ini saja Yaitu di perception layer Network layer Dan application layer Ya Perception layer Ini adalah layer Di objeknya Ya Jadi diakses Ke Ke sensor Ya Bagaimana Sudah recording Ke Aktuator Sudah membaca data Ya Sudah mempush data Di Modul EndNote Kedalam hal ini Dalam proyek-proyek Sudah menggunakan ESP base Network layer Ini adalah bagaimana Kita melakukan Komunikasi Mentransfer informasi Daripada objek layer Tadi Atau perception layer Ini ke application layer Ya Dan disini ada banyak Alternatif Media komunikasi Seperti yang saya sebutkan tadi Dan yang terakhir adalah Application layer Ya Yang disini terlihat Service management Service composition Dan application Saya rasa Sudah sebagai seorang informatika Itu memahami Hal-hal seperti ini Jadi disini Di bagian kanan Sudah bisa lihat Bahwa di Perception layer Itu adalah suatu Physical layer Ya Kita menyebutnya Layer fisik Ya Karena dia berhubungan langsung Dengan Device-nya Ya Kemudian Terdiri atas Hardware dan sensor Ya Dan dia meng-convert Informasi menjadi Signals Yang bisa dibaca Ya Kemudian di network layer Ini dia melakukan Transferring The information Dari objek Tadi Ke layer yang lebih tinggi Ya Melalui sebuah channel Dan pada umumnya Channelnya ini adalah Menggunakan wireless Ya Kemudian Dan juga dilakukan Pre-computing dari data-data yang sudah diagregasi dari Node-node Ya Sehingga dia juga memiliki suatu sistem cloud computing dan data management Kemudian application adalah yang berhubungan langsung dengan customer-nya sendiri Ya Dia memprovide aplikasi service untuk customer Jadi customer akan berkomunikasi langsung dengan ini Ya Dan disini juga dia melakukan interpretasi daripada input informasi yang ada Nah ini kita masuk ke bagian yang paling detail yaitu di bagian end note tadi Ya Jadi end note itu Ya kalau dalam hal ini sudah melihatnya ESP Ya Itu sebenarnya terdiri atas apa Disitu ada chip microcontroller Ya Di ESP sudah menggunakan 32 bit Ya Mikroprosesor disitu Ya Kemudian dia memiliki Interface-interface Ya Interface-nya ini bisa dalam bentuk GPIO GPIO itu adalah Koneksi Yang langsung berhubung ke device keluar Jadi Dia bentuknya digital Persisnya saya nggak tahu juga di ESP berapa Tapi biasanya misalnya ada 8 koneksi digital Sudah bisa manfaatkan Dia digital sehingga Level tegangannya digital 0 atau 1 Level logikanya 0 atau 1 Tapi tegangannya nanti tergantung daripada mikrocontroller yang saudara gunakan Sudah bisa mengkoneksi misalnya dengan Lampu LED Ya Bisa mengkoneksi dengan tombol Itu melalui GPIO Kemudian ada juga UART UART-nya adalah komunikasi serial Ya Serial Beberapa device itu Menggunakan komunikasi serial Jadi meskipun dia misalnya sensor suhu Tapi dia menyediakan port serial juga Sehingga bisa dibaca secara serial Nah selain daripada itu Komunikasi serial ini sebenarnya ada lagi komunikasi Lainnya Ya Yang biasa Banyak digunakan saat ini Yaitu seperti I2C Ya I2C Nah ini adalah komunikasi serial yang cepat Ya Jadi dia hanya 2 kabel serial Ya Ataupun SPI SPI juga komunikasi serial yang cepat Dibanding dengan UART UART Kalau tidak salah Hanya 112 kbps Kalau SPI bisa jauh lebih tinggi Sehingga Sensor-sensor yang memiliki data yang lebih tinggi Itu banyak menggunakan I2C Ataupun SPI Kemudian di Sistem N-Node Kita juga harus memikirkan Power-nya Ya Karena biasanya Device-device IoT Ini ditaruh di Daerah remote Maintenance-nya itu Susah Ya Maintenance-nya susah Jadi Kalau bisa dia hidup dengan Newable energy Ya Bisa menggunakan solar cell Ya Atau dia konsumsi dayanya sangat rendah sekali Sehingga dia bisa menggunakan Baterai Ya Kalau tidak salah Modul-modul Sigfox Itu hanya menggunakan baterai kancing Tapi tahan 2 tahun Ya Jadi Saudara Pakai sensor itu Device tersebut Nanti 2 tahun Nggak usah diganti Buang saja Ya Jadi N-Node ini dibuat Semurah mungkin Sehingga juga Bisa tahan lama Tapi nggak lama-lama sekali Sehingga kalau sudah habis baterainya Ya umurnya segitu Nanti kita ganti baru lagi Seluruh device-nya Karena nggak mungkin kita melakukan maintenance Ya Yang baik kita mengganti Perangkatnya Kemudian juga bisa Komunikasinya menggunakan NFC Saya lihat di tugas Salah satu tim Menggunakan RFID Yang mirip dengan NFC Untuk membaca Data dari smart card Ya Ini juga Sebenarnya NFC modul ini Sudah dijual Bebas Kemudian dia memiliki interface Apakah itu SPI Ataupun I2C Sehingga bisa Berkomunikasi dengan Prosesor Yang ada Atau microcontroller yang ada Ya Nah di bagian kanan Kita lihat Ini adalah Device-nya Ini bisa dalam bentuk Aktuator Bisa dalam bentuk sensor Bisa dalam bentuk kartu Ataupun Handphone NFC Nah untuk power Bisa dalam bentuk Solar cell Ya Nah ini Modul-modul yang Kita gunakan Dalam EndNote ini Ya Kemudian Kemudian disini Ada wireless modul Ya Wireless modul Tadi yang saya sudah Sebutkan Ya Wireless modul Berfungsi untuk Menghubungkan ke Gateway Ya Menggunakan wireless Nah ini ada beberapa Teknologi yang bisa Digunakan Seperti Sigfox Lora Dan MBOT Untuk long range Ya Sementara Yang lainnya Wifi Ya Ini untuk yang Long range Ya Bisa juga Bisa juga Bisa juga Bisa Sementara yang lainnya Untuk yang Short range Yang wifi Bluetooth Maupun ZigBee Ya Nah inilah adalah Bentuk daripada EndNote Nah di dalam Microcontroller Sendiri Ya Nah ini Sudah ada Beberapa layer Juga Ya Jadi biasanya Untuk device-device Eksternal Seperti sensor Aktuator Sudah banyak juga Yang membuat Drivernya Sehingga Sudah sudah bisa Ngeses langsung Dari level Aplikasi Ya Dan di Berapa Microcontroller Mereka menyediakan Operating System Meskipun Untuk Aplikasi-aplikasi Yang tidak Real-time Biasanya Operating System Tidak kita Butuhkan Tapi Operasi Yang Real-time Kita Menurutkan Operating System Kemudian Ada Application Yang kita Develop Di sini Ya Untuk Membaca Sensor Dan untuk Mengirimkan Data Terutama Itu yang Dilakukan Tapi Dibuat Sesimple Mungkin Ya Dan juga Selower Consumption Mungkin Untuk Application Layernya Ini Baik Ada Pertanyaan Di sini Ya Untuk Device-device Yang Saat Ini Yang Sudah Cukup Advance Mereka Menambahkan Modul-modul Di IOT Seperti Modul Security Jadi Security Menjadi Suatu Hal Yang Penting Di IOT Karena IOT Ini Modulnya Itu Sangat Simple Artinya Sangat Simple Apa Biasanya Orang Tidak Memberikan Security Di Situ Sehingga Padahal Dia Akan Konek Ke Gateway Dan Cloud Akibatnya Apa Akibatnya Dia Akan Menjadi Backdoor Bagi Security Daripada Sistem Cloud Kita Sehingga Security Security Menjadi Suatu Hal Yang Penting Dalam IOT Supaya Sistem Tidak Collapse Yang Kedua Adalah AI Accelerator Kita Tahu Bahwa Prosesor Yang digunakan IOT Adalah Micro Controller Atau Prosesor Yang Kemampuannya Rendah Sementara Sekarang Kita Banyak Membutuhkan Kemampuan AI Nah Untuk Itu Dibanding Kita Menggunakan Prosesor Dengan Kemampuan Tinggi Biasanya Orang Menambahkan Modul Kecil Yang Berupa Akselerator Untuk Proses AI Tersebut Sehingga Di beberapa Prosesor IOT Sudah Menungkapi Dengan AI Accelerator Sehingga Ada Istilah Baru Yaitu AIOT Artificial Intelligent IOT Jadi Sensor Yang Ada Fungsinya Adalah Mengubah Physical Quantity Menjadi Electrical Sektor Kita Tahu Sensor Ada Cukup Banyak Jenis Mulai Dari Sensor Oksigen Misalnya Sensor Turbidity Atau Kekeruhan Sensor Suhu Sensor Humidity Itu Semua Adalah Parameter Fisis Ataupun Chemical Yang Perlu Kita Ubah Ke Tegangan Bentuk Tegangan Ataupun Arus Nanti End Nodenya Akan Bisa Membaca Setelah Kita Convert Menjadi Tegangan Atau Arus Tersebut Disini Ada Dua Tipe Sensor Chemical Sensor Contohnya Chemical Activity Yang Kita Detect Dan Di Convert Ke Electrical Signal Yang Kedua Adalah Physical Sensor Itu Adalah Memasur Kuantitas Fisik Seperti Temperatur Liquid Level Humidity Menjadi Electrical Signal Yang Bisa Kita Pahami Dan Di Sensor Sendiri Ada Berapa Parameter Dalam Sensor Ini Seperti Sensitivitas Itu Akan Berbeda Dari Sensor Dengan Sensor Lainnya Sehingga Ketika Sudah Menentukan Sensor Mana Yang Dipakai Sudah Perlu Melihat Hal-hal Seperti Sensor Sensor Minimum Sensivity Dan Kompatibilitas Dengan Environment Lain Operating Operating Range Di Temperatur Berapa Sampai Temperatur Berapa Dia Bekerja Humidity Dari Berapa Ke Berapa Kemudian Kalau Dia Itu Merupakan Sensor Seperti Vibrasi Kita Harus Tahu Dia Di Fekuensi Berapa Gimana Penggunaan Dan Ragnas Ini Berapa Hal Penting Ketika Sudara Menggunakan Sensor Nah Ini Berapa Karakteristik Daripada IoT EndNote Ini Itu Pertama Small Form Factors Jadi Harus Dibuat Se-compact Mungkin Tidak Terbatas Pada Environment Sebenarnya Di IoT Sekarang Sudah Banyak Aplikasi Untuk Health Dia Harus Compact Dan Easy To Wear Salah Satunya Kemudian Dia Harus Murah Di IoT Itu Adalah Device Yang Tidak Dimentain Saya Ada Jumlahnya Juga Baru Banyak Baru Menghasilkan Sesuatu Yang Signifikan Kalau Sudara Hanya Mengukur Misalnya Suhu Sudara Ukur Hanya Di Daerah Ini Mungkin Tidak Ada Manfaat Tapi Kalau Sudara Ngukur Suhu Di Setiap Desa Di Jauh Barat Mungkin Make sense Menjadi Sebuah Data Big Artinya Device Itu Harus Low Cost Sehingga Kita Bisa Deploy Dalam Jumlah Banyak Sehingga Setelah Deploy Jumlah Banyak Baru Kita Memiliki Datanya Data Yang Signifikan Untuk Dianfaatkan Kemudian Low Power Consumption Di EndNote Ini Tadi Saya Sudah Jelaskan Kemudian Lifetime Dia memiliki Lifetime Yang cukup Panjang Tapi Tidak Selama Lamanya Kemudian Dia memiliki Enough Computation Jadi artinya Dia menggunakan Microcontroller Untuk beberapa fungsi Yang harus Sudara Program Tapi Tidak Perlu Berlebihan Tidak Perlu Sudara Memiliki Kemampuan Yang Sangat Canggih Seperti Computer Karena Itu Nantikan Berefek Kepada Cost Berefek Kepada Power Consumption Berefek Kepada Size Sistem Pendinginan Banyak Hal Menjadi Impact Kemudian Memiliki Memori Yang Cukup Juga Jadi Tidak Boleh Terlalu Besar Juga Karena Besar Juga Nanti Cost Meningkat Tapi Memori Cukup Sehingga Program Sudara Juga Jangan Terlalu Kompleks Kemudian Dia Memiliki Komunikasi Modul Kemudian Untuk Pemilihan Modul Komunikasi Disini Saya Agak Fokus Kepada Modul Komunikasi Tadi Saya Sebutkan Modul Komunikasinya Bisa Banyak Alternatifnya Jadi Kita Akan Memilih Yang Low Data Read Data Read Tidak Perlu Tinggi Sudah Tidak 40 Mbps Atau 5 Mbps Biasanya Hanya Kilo Bps Memang Ada IoT Sekarang Yang Baru Orang Menyebutnya Multimedia IoT Yaitu Mengirimkan Vision Camera Vision Ataupun Audio Mungkin Itu Memerlukan Komunikasi Yang Kenceng Tapi Pada Umumnya IoT Yang Ada Saat Ini Itu Menggunakan Low Data Rate Jadi Data Rate Rendah Kemudian Low Bandwidth Kita Kita Tahu Bandwidth Terbatas Jadi Itu Adalah Resource Yang Terbatas Jadi Misalnya Sekarang Wifi Dipakai Dari 2,4 Giga Sampai 2,5 Jadi Hanya Ada 1 Giga Misalnya Nah Disitu Kita Hanya Punya 1 Giga Tapi Semua Orang Komunikasi Disitu Ya Begitu Juga Di Telekomsel Paling Dia Punya Bandwidth 40 Mega 40 Mega Dipakai Oleh Seluruh Indonesia Jadi Itu Sangat Terbatas Kemudian Low Connectivity Cost Jadi Tadi Jangan Connectivity Ini Terkait Misalnya Kalau Bisa Sudah Tidak Menggunakan Spektrum Yang Berlisensi Gunakan Unlicensed Misalnya Sehingga Untuk Koneksi Jadi Murah Kemudian High Delay Tolerant Artinya Biasanya Komunikasinya Tidak Perlu Cepat Jadi Dia Kalau Data Temperatur Saat Ini Dengan 10 Menit Kemudian Mungkin Tidak Akan Banyak Berubah Jadi Kita Latensi Day Delay Tidak Begitu Menjadi Semacam Problem Kemudian Long range Coverage Nah Sebenarnya Tapi Tapi Yang Saya Sebutkan Tadi Bisa Jadi Di Daerah Remote Sekali Sehingga Kita Membutuhkan Akses Yang Jauh Akses Yang Jauh Sehingga Kita Perlu Long range Coverage Tidak Mungkin Kita Menempatkan Banyak Akses Point Di Sana Jadi Kita Menggunakan Modul Yang Bisa Komunikasi Jarak Jauh Kemudian Small Packet Size Jadi Komunikasinya Menggunakan Packet Yang Jumlahnya Kecil Ya Ataupun Payloadnya Juga Kecil Jadi Jangan Sudah Membuat Data Jumlah Besar Kemudian Komunikasi Di IOT Sendiri Ada Beberapa Network Top G Yang Paling Kiri Itu Star Network Jadi Ada Satu Akses Point Terhubung Ke Banyak IOT Modul Ya Yang Item Ini Kita Sebut Dengan Coordinator Atau Gateway Ya Biasa Kemudian Yang Ada Silangnya FFD Ya FFD Ini Adalah FFD Full Function Device Jadi Device Itu Dia Memiliki Semua Kemampuan Kemampuan Jadi Dia Memiliki Kemampuan Untuk Mengakuisisi Data Dan Dia Bisa Melakukan Transmisi Data Dan Bisa Memforward Data Nah Kalau Yang Bolong Ini Lingkarannya Kita Sebut Dengan Reduce Function Device Mungkin Hanya Sensor Saja Ya Jadi Tidak Harus Dalam Sebuah Sistem IoT Kita Harus Full Function Device Jadi Ada Device Berfungsi Sebagai Koordinator Ada Yang Reduce Functions Dan Ada Yang Full Function Device Ya Ini Ada Tujuannya Untuk Mengurangi Cost Daripada Deployment Ya Dan Kemudian Sifatnya Disini Communication IoT Ini Low Data Rate Ya Komunikasinya Dengan Data Rate Yang Rendah Ya Kemudian Do not Require Careful Pre-planning Maksudnya Itu Kita Tidak Perlu Untuk Merencanakan Oh Note Ini Ada Disini Diukur Berapa Meter Fungsinya Berapa Kalau Kita Di 3G Atau 4G Kita Melakukan Hal Itu Sebut Dengan Network Planning Kalau Disini Kalau Bisa IoT Ditarok Dimana Saja Nyampe Naroknya Sembarangan Gak Perlu Diarahkan Hal Seperti Itu Jadi Ada Satu Macam Aplikasi IoT Yang Menarik Untuk Contoh Misalnya Di 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 Aplikasi Militer Dia Membuat Sensor Gerak Nah Itu Untuk Ketika Di hutan Hutan Kita Ada Militer Dia Gak Tahu Musuh Ada Dimana Sehingga Caranya Adalah Sensor Tersebut Dilemparkan Saja Dilempar Dari Dari Situ Semua Interconnected Dan bisa Komunikasi Secara Mesh Nah Ini Yang Contoh Kita Tidak Perlu Preplanning Contoh Contoh Lainnya Adalah Misalnya Saudara Mau Mendeteksi Gunung Berapi Mendeteksi Gunung Berapi Dan Itu Daerah Yang Hazardous Artinya Berbahaya Nah Untuk Itu Kita Bukan Datang Kesana Ini Mungkin Sudah Pakai Helikopter Sudah Lempar Sensor Sudah Lempar Wireless Tiba Tiba Dia Sudah Connected Sistem Deployment Dari IOT Seperti Itu Jadi Tidak Direncanakan Secara Baik Tapi Ini Baik Bukan Tidak Direncanakan Secara Baik Tapi Tidak Memerlukan Perencanaan Yang Baik Jadi Dia Sudah Bisa Langsung Connected Kemudian Short Term Connection Jadi Artinya Koneksinya Itu Sifatnya Pendek Pendek Karena Datanya Mungkin Tidak Dynamically Berubah Terhadap Waktu Yang Cepat Sekali Ya Lensitas Bisa Bervariasi Artinya Ketika Di Suatu Daerah Perlu Banyak Kodul IOT Suatu Daerah Lain Mungkin Tidak Terlalu Banyak Ya Kemudian Wireless Dikunakan Kategorinya Adalah LWPAN Kesebutnya Low Power Wireless Personal Area Network Kenapa Personal Karena Dia Sifatnya Hanya Untuk Network Tertentu Jadi Tidak Konekti Ke Sistem Yang Besar Ya Nah Ini Ada Contoh LWPAN Ini Kadang Kesebut LP1 Kadang Kesebut LWPAN 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 Low Power Wireless AC Network LWPAN Low Power Wireless Personal Network Ya Ini Yang Saya Tunjukkan Tadi Ada Berapa Standar Yaitu Untuk LP1 Yaitu SIGFOX Ini Dioperasikan Oleh Satu Operator Tertentu Sehingga Kita Berbayar Tapi Bayarnya Tidak Mahal Jaraknya Bisa Jauh Sampai 30-50 Kilometer Bisa Untuk Rural Untuk Urban Frekuensinya Free Di 868 MHz Atau 902 MHz Kemudian Ada LORA1 LORA1 Ini Di 868 MHz Atau 902 Ini Juga Free Ya Nah Ini Jaraknya 2-5 Kilometer Ataupun Di Rural Bisa 15 Kilometer Jadi Kalau Di Urban Lebih Terbatas Tapi Kalau Di Luar Urban Lebih Jauh Kemudian Yang menggunakan Teknologi 4G LTE Mobile Itu Menggunakan NB-IoT Sebenarnya NB-IoT Sebutnya Itu Menggunakan Teknologi Seluler Sehingga Berbayar Frekuensinya Seluler Dan Jaraknya Tidak Begitu Jauh 2,5 Kilometer Sampai 5 Kilometer Nah Kalau Sudah Lihat Gambarnya Bagaimana Kecepatannya Antara Speed Dan Range Sudah Bisa Lihat Disini Bahwa LW Pan Itu Rendah Paling Rendah Kecepatannya Paling Dekat Seperti Bluetooth ZigB Tapi Kalau LP1 Ini Long Range Seperti Maaf Saya Terisalah Jadi LP1 Beda Dengan LO WPAN Kalau WPAN Seperti Bluetooth ZigBee Tapi Kalau LP1 Seperti NB-IoT LoRa Dan LTE Mobile Nah Kalau High Speed Ini Wifi Itu High Speed Tapi Long Short Range Ada Ada Juga Yang Medium LP1 Nah Yang High Speed Tentu LTE Sebenarnya Bukan Hanya Ini Yang High Speed Dan LTE Harusnya Jadi Seperti Ini Alternatif Teknologi Wireless Yang Bisa Kita Gunakan Di IOT Sistem Tapi Ini Biasanya Dari EndNote Sampai Ke Gateway Sementara Ketika Sudah Sampai Di Gateway Dia Akan Komunikasi Menggunakan Internet Biasa Nah Ini Kalau Kita Lihat Lebih Detil Dari Standar IOT Kecepatan Paling Tinggi Kita Lihat Di Wifi Bisa Sampai 1 Giga BPS Kemudian 4G LTE 100 Mega BPS Yang Standar Standar Lainnya Seperti Sigfox Paling Rendah BPS Kemudian Di Medium Itu Ada ZigBee Ada Bluetooth Sampai 10 Mega BPS Ini Adalah Kondisi Komunikasi Untuk Sistem IOT Baik Untuk Materi EndNote Ataupun Architecture Dari 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 IOT Sampai Disini Dulu Ada Pertanyaan Pak Saya Ingin Yang Di Slide Sebelumnya Itu kan Yang LP1 Data Rate Mulai Dari Yang Low Sama High Itu Ada Itu Atau Memang Ada Perbedaan Antara Dua LP1 Itu Pak Ya Kalau menurut saya Disini Gambarnya Agak Salah Sebenarnya Yang Lora Dan NBIOT Ini Masuknya Di Medium Saya Rasa Di Low Key BPS Jadi Yang Ini bukan LP1 Harusnya Yang Disini Harusnya Yang Kanan Atas Ini Harusnya Mobile LTE Saja Disini Ini Ada Kesalahan Kalau menurut saya Ini Beda Saya Belum Menemukan Lora Yang Kecepatannya Sampai Giga Saya Belum Menemukan NBIOT Kecepatannya Giga Saya Belum Menemukan Jadi Palingan Yang Disini Adalah LTE Mobile LTE Jadi Mungkin Kalau Saya Koreksi Yang Ini Itu Saya Mengambil Dari Revensi Tapi Kalau Dari Pengetahuan Saya Tidak Seperti Ini Jadi Disini Itu Ini Kita Bisa Coret Ini Disini Adalah NBIOT Yang Disini Itu Harusnya LTE Mobile LTE Mobile Ataupun Mungkin 3G Tapi Giga PSD Harusnya Seperti Ini Dan Ini Bukan LP1 Harusnya Seperti Itu Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih